KOMISI 7 DPR RI mengkritisi mudahnya pemberian izin pembukaan lahan baru sawit di Indonesia. Padahal temuan BPK menyatakan masih banyak perizinan pembukaan lahan baru sawit yang bermasalah. Tata kelola industri perkebunan sawit di Indonesia masih perlu banyak pembenahan, karena sejumlah masalah terkait lahan perkebunan sawit masih marak terjadi. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menertibkan perkebunan sawit abal-abal. Anggota KOMISI 7 DPR RI Ratna Juwitasari mempertanyakan mengapa pemerintah begitu mudah memberikan izin perkebunan lahan baru sawit. Padahal temuan BPK menyatakan 81 persen izin perkebunan sawit di Indonesia belum memenuhi prosedur yang berlaku. Saya ingin bertanya terkait bagaimana pemerintah dalam hari ini kok terus-menerus bisa memberikan perizinan pembukaan lahan baru bagi perkebunan besar swasta. Perkebunan rakyat termasuk perkebunan besar negara, padahal pada temuan BPK RI tercatat ada 81 persen perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia yang belum memenuhi aturan yang berlaku. Mulai dengan izin yang belum lengkap, hak guna usaha yang tidak sesuai, serta pelaporan keuangan yang tidak wajar. Nah ini mungkin juga nanti perlu didiskusikan Pak. Komisi 7 DPR RI menekankan pemerintah lebih memperhatikan nasib petani kelapa sawit. Sebab petani kelapa sawit adalah pihak paling terdampak dalam struktur pasar industri sawit dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait industri sawit. Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan.